Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel ini dan pada konten video kali ini saya mau memperkenalkan media tanam yang baru untuk semua jenis tumbuhan ya tidak hanya Hai untuk bonsai Oke tonton terus videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan Oke sahabat disini saya sudah menyediakan media tanam untuk semua jenis tumbuhannya yang pertama disini ada tanah biasa saya menggunakan tanah dari pekarangan rumah ya bukan tanah yang spesial ini hanya tanah biasa dan untuk campurannya kali ini saya menggunakan abu kayu ya atau serbu kayu yang saya ambil dari tukang kayu ya cara mengaplikasinya cukup saja kita campurkan ya perbandingannya satu banding satu ya antara tanah dan serbu kayunya atau abu kayunya oke sahabat langsung saja kita campur oh ya bagi sahabat yang menyukai konten video ini silahkan like dan mohon dukungannya juga dengan subscribe channel ini ya dan klik juga tanda loncengnya agar temen-temen selalu dapat memberitahuan konten-konten terbaru dari channel ini oke sahabat disini saya mau menanam bibit jeruk purut ya ini biasa digunakan untuk sambal kacang bisa juga untuk sayur lodeh dan sayur opor ya dan lain-lain sebagainya oke langsung saja tanahnya kita campur adukan dengan serbu kayunya tadi ya atau abu kayu kita aduk saja sampai rata ke dalam pot ya ke dalam pot atau ember atau apa saja yang penting bisa menampilkan selamat menikmati atur dulu akarnya depan belakang samping kanan kiri ya supaya akarnya tidak kemana-mana oke sahabat setelah bibit pohon sudah tertanam rapih ya jangan lupa untuk disiram langsung saja kita siram seperti ini siram kalau saya menyiram untuk pertama kali saya akan siram sebanyak mungkin ya sampai benar-benar basah semuanya tidak hanya lembab tapi benar-benar basah basah kuyuk ya oke sahabat setelah disiram ini khususnya untuk musim hujan ya untuk musim hujan seperti ini biasanya saya taruh langsung saja saya taruh di luar ya saya tidak taruh di tempat yang teduh tapi saya taruh di luar karena ini musim hujan jadi tidak akan membahayakan bagi pohon ya walaupun dia ditaruh di luar karena udara musim hujan itu cukup sejuk ya sahabat ya biarkan saja di luar terkena air hujan ya oke sekian dulu untuk video kali ini ya sahabat ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sobat semua kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan bagi teman-teman yang menyukai konten video ini silahkan like dan subscribe dan klik juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu dapat memberi tahuan konten-konten terbaru dari channel ini oke salam satu hobi salam bonsai wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati